Halo, sekarang saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya tentang bagaimana membuat sistem informasi kepegawaian sederhana menggunakan YII2. Jadi ini sudah ada dua part, yang part 1 sudah kemarin saya berikan. Part 1 tentang bagaimana membuat chair UD pegawai mulai dari instalasi proyek YII-nya sampai menggunakan magic tools-nya, GII, lalu sekarang akan dilanjutkan dengan part 2-nya tentang bagaimana menambahkan pangkat golongan dan juga tingkat pendidikan. Jadi nanti setiap pegawai itu bisa terlihat histori pangkat golongannya, kapan dia naik pangkat, dan juga pendidikannya. juga terlihat dari SD sampai pendidikan terakhir akan tersimpan historinya. Nah, langsung aja, biar kita start-nya sama. Mungkin kemarin ada yang bingung atau apa, bisa langsung download di sini, di kitab saya, untuk yang part 1, supaya kita start-nya sama. Ini saya mulainya juga dari sini. Nah, untuk pangkat golongan, ini saya mempunyai dua tabel, yaitu tabel master pangkat golongan, yang berisi ID, golongan, pangkat. Jadi ini merupakan master, master golongannya, semua golongan ada di situ. Dan yang kedua adalah tabel historinya, yang saya beri nama pegawai pangkat golongan. Nah, untuk yang tingkat pendidikan juga sama. Yang tingkat pendidikan juga, nanti ada tabel master tingkat pendidikan, dan tabel itu, histori pendidikannya. Ini daripada lama, di bagian paling bawah tutorial, sudah saya sediakan link-nya, link database-nya di sini. Bisa langsung download. Kalau mau latihan, ya bisa bikin sendiri strukturnya, berdasarkan gambar yang tadi. Ini bisa diimport aja, di download terus diimport, di phpmyadmin. Ini saya juga habis import. Di situ sudah tersedia, tabel master pangkat golongan, master tingkat pendidikan, master pegawai pangkat golongan, dan juga master pegawai pendidikan. Jadi tabel master sudah ada, tabel histori sudah ada, kita tinggal pakai aja. Relasinya juga sudah ada. Tapi kalau mau ngikutin yang di sini, ya bikin sendiri langsung aja, biar lebih ngerti. Coba kita cek. Oh ini ada error. Sebentar, sepertinya saya butuh login lagi. login username-nya apa ya. Username-nya ini need. Password-nya sepertinya password. Nah, ini udah bisa. Jadi kalau mau cepat tadi langsung download dari git-nya aja, biar start-nya sama, terus import db-nya. Kita mulai dari sini. kita ini sekarang mau tambahkan button buat nambahin history pangkat sama history tingkat pendidikan. Nah, untuk nambahinnya kita buka controller pegawai dengan view index. Nah, ini button buat action button-nya. Kita bisa edit. Kita copy dari tutorial aja dari sini. Nah, jadinya kayak gini. Save. Kita cek hasilnya. Kenapa belum ada perubahan? Pegawai index. Oh, disininya. Jadi si template-nya juga perlu ditambahkan ya. Template-nya tambahkan pangkat pendidikan. Save. Nah, sudah adakan dua ini. Sedikit sharing saja. Saya bukan orang yang menghafal semua kode. Kode programming. Jadi saya hanya menghafalkan logikanya saja. Untuk kode kodenya, saya biasanya cari di stack overflow, lalu saya edit, atau di tutorial-tutorial. Jadi saya biasanya kalau ngodinnya gini. Copy paste, copy paste, tempel, edit. Yang penting kita ngerti apa maksudnya itu. Oke, button-nya sudah jadi. Ini tombol pangkat. Kalau kita lihat tombol pangkat, dia akan, nantinya akan mengakses ini, controller pegawai pangkat golongan, action create. Dan pendidikan akan mengakses pegawai pendidikan action create. Tapi ini kalau kita klik sekarang, ini belum bisa. Soalnya, kita belum bikin tadi model dan CRUD-nya. Model dan CRUD-nya belum kita bikin. biar bisa di klik, kita bikinnya sekarang saja. Kita gunakan GII. Jadi GII ini tools yang sangat berguna di YII. Ini saya sangat suka. GII ini. Yang bikin saya suka dengan GII adalah tools GII-nya. Dari YI1 sudah ada ini. Kita buat model master pangkat golongan. Preview generate. Kita tabel history-nya, juga kita buat model-nya. Sudah ada. Generate. Kita cek. Di models. Di models. Kenapa belum ada ya? Oh. Ternyata di sini saya belum memberikan permission. Saya CHMOD dulu. ini biasanya terjadi di Linux atau OS X-nya. Saya coba lagi. Preview. Generate. Sudah ada. Begitu juga dengan yang master. Oke. Nah, jadi ini sudah ada. Sudah ter-generate model-nya. Lalu saya akan membuat CRUD-nya. untuk CRUD-nya saya hanya akan membuat CRUD-nya untuk yang historis saja. Karena saya butuhnya cuma itu. app model-nya. App model-nya. Pegawai pangkat golongan. Ini merefer ke model yang kita buat tadi. Ini kita bikin search model baru. Lalu kita spesifikasikan controller-nya. Kita buat di mana. Dan apa namanya. Pegawai pangkat. Ini saya rasa terlalu panjang ya namanya. Mungkin ada nama yang lebih bagus. Terserah. Nah, sudah. Biar aman. Saya jahat juga di controllers. Preview. Generate. Oh, di view-nya masih. Ini belum saya pre-access. Sudah. Kita ulangi. Preview. Generate. Pastikan sudah ter-create. Ini yang barusan saya bikin. Pegawai pangkat golongan controller PHP. Lalu di view-nya. Ini pegawai pangkat golongan. Sudah lengkap CRUD-nya. Kita bisa cek. Pangkat. Pangkat. Kita tinggal ngedit form-nya aja. Biar tampilannya lebih cantik. Dan selain itu nanti yang ID master pangkat golongan ini akan kita rubah menjadi drop-down. Lalu ID pegawai ini kita hidden. Hidden input. Karena ini kita sudah jelas ID-nya. Tidak perlu di input lagi. ID-nya saya tadi di button-nya saya passing melalui parameter ID. Tanggal SK tentunya date input. Nanti menggunakan jui date picker. Lalu scan ini nantinya untuk upload SK-nya. Jadi nanti pakai file upload. Untuk drop-down dan file upload-nya kita gunakan kartik ya. Kartik. Saya suka kartik karena itu widget-nya sudah lengkap banget dan dokumentasinya bagus. Jadi langsung aja kita download kartik-nya dulu ya karena ini agak lama download-nya. Seperti biasa menggunakan composer supaya mudah. Paste saja. Nah sementara itu saya akan mempercantik tampilannya dengan admin LTE. Jadi saya akan mengedit form untuk pegawai pangkat golongan. form create di sini. Saya biasanya bikinnya gini. div class box header hatika class box title saya lumayan hafal karena sangat sering menggunakan admin LTE. Jadi class-classnya lumayan hafal. ini saya ganti menjadi tambah pangkat golongan. Ini saya hapus saja. Time 9. Lalu saya berikan body. masukkan form-nya di dalam body. Kita lihat hasilnya. Oke. Lebih baik. Lalu kita edit form-nya. Seperti biasa created by created date updated by updated date tidak perlu kita input. Kita spesifikasikan saja nanti di controller. Lalu ID pegawai kita buat hidden input supaya dia tersembunyi. Supaya dia tidak bisa di-edit lagi. ID pegawainya. Hidden input label false. Save. Kita lihat. Nah, sudah hilang. Jadi kita hanya berlembangin input 4 ini saja. Nah, tadi kan ID pegawainya masih kosong. Biar langsung terisi secara otomatis. Di controller-nya ketika create kita akan mengambil parameter ID ini. Jadi setiap memanggil controller pegawai pangkat golongan dengan action create kita mendapatkan parameter ID. Secara default belum didefinisikan bagaimana cara mengambilnya. Dan untuk mengambilnya kita gunakan ini. Kita buat variable baru uii sf request get nama parameter get-nya ID. Lalu kita assign nilai ID pegawai ini ke modelnya. supaya langsung tersisi secara otomatis. Saya tadi memastikan nama variable-nya ini. Save. Coba kita refresh. Apakah ID pegawai-nya 4? Ini karena sudah hidden saya melihatnya pakai inspect element. ID pegawai. Nah, iya. Ini value-nya sudah 4. Ini. Jadi tadi ID pegawai-nya saya hidden di active form-nya lalu saya berikan value 4 secara otomatis biar kita nggak perlu input ID pegawai lagi. Kita lihat instalasinya sudah selesai. Ini instalasi file input. Yang kedua instalasi selek to untuk drop-down-nya. Semoga cepat. Nah, sudah selesai. kita supaya bisa membuat drop-down. Pertama, kita membutuhkan array seluruh master pangkat golongan. Dan array-nya itu kita ambil di sini. Kita buat variable array pangkat golongan. tutorialnya pangkat golongan array. Ini aja pangkat golongan. Ini kita bisa ambil datanya menggunakan active record diambil semuanya dari models master pangkat golongan. find all. Ya, begini. Lalu, ini kan bentuknya dalam bentuk object. Kita butuh bentuk dalam associated array untuk bisa dipasting ke select to-nya. Untuk membuat itu, ini kita copy paste aja biar cepat. Nah, ini. Ini bentuknya sudah array. Array dengan key id dan value golongan. Oh, jangan lupa juga kalau menggunakan array helper, kita use dulu. Array helper-nya di paling atas. Nah, ini secara default belum bisa dibaca oleh form tadi. Harus kita passing dulu array-nya. agar bisa dibaca di form. Nah, karena ini merender view create, kita buat create, kita passing lagi ke form. Jadi dua kali. Karena form-nya hanya mengenali sesuatu yang dari create. untuk form-nya, kita kalipas aja semuanya dari sini, biar cepat. Nggak perlu ngetik satu-satu. Tadi kita override aja yang udah kita bikin sama sebenarnya. Cuma biar nggak terlalu lama ngetiknya saja. Nah, kita save. Kita lihat ada perubahan nggak. Nah, jadi ini kita menggunakan namanya select to. Select to itu untuk membuat drop-down yang dilengkapi dengan select dengan select dengan text-text untuk find search book. Jadi dia akan mengambil semua value dari pangkat golongan array ini untuk ditambahkan di disini. Jadi semuanya value sudah ada dilengkapi dengan search book. Jadi lebih gampang, lebih cepat untuk milih nantinya. Lalu ini seperti kemarin pakai tweeted picker, sudah saya jelaskan. Nah, ini lalu untuk scan-nya. Ini baru tampilannya saja, belum ada fungsinya. Jadi saya menggunakan kartik file upload. Cara menggunakannya seperti ini. Jangan lupa kita gunakan use-nya dulu. Oh, file input, kartik file, file input. ini untuk form-nya. Nah, sekarang kita edit di action create-nya, karena secara default ini dia belum bisa membaca file upload. Ini default-nya kita override saja dari tutorial. action create. Nah, ini. Ini langsung satu if-nya kita copy paste saja. kalau di tutorial di line 74 sampai 91 di controllers pegawai pangkat golongan controller. Kita copy saja semuanya. Kita override tiga baris baris ini. Sudah. Jadi, di sini kita ketika kita menge-pause data kita melakukan save, save-nya dengan metode pause, itu variable scan akan mengambil instance upload file-nya yang kita beri nama scan. Di sini kita beri nama scan sesuai dengan nama model-nya. Lalu, jikalau ada filenya, filenya kita upload, tidak nul, kita jelaskan fungsi berikut. Fungsi berikut ini gunanya untuk melakukan saving file ke lokal web server kita. pertama kita definisikan file-namenya file-namenya dengan ekstensi apa. Di sini saya biasanya menggunakan maaf ini harusnya as ini menggunakan need user yang kita tambahkan. app modus pegawai find one di tutorial-nya ada kesalahan sedikit bukan kesalahan sih lebih ke preferensi jadi saya menamai filenya dengan nip pegawai digabung dengan timestamp dan extension-nya lalu untuk upload pad-nya saya sukanya menyimpan di web dalam web saya buat folder uploads lalu buat folder scan web ini foldernya belum ada kita buat dulu saja jadi di sini ini tadi saya udah buat folder upload dan scan untuk menyimpan skanan sknya supaya ada bukti fisik lalu seperti biasa saya tambahkan ini untuk biar tahu siapa yang meng-create menambahkan filenya dan kapan save kita coba saja kita refresh kita mulai dari sini kita akan menambahkan pangkat golongan untuk John Do saya akan menambahkan pangkat dia 3A tanggal SK nya 3 Mei nomor SK nya 911 dan scan nya aduh saya tidak punya gambar mungkin saya gambarnya asal aja menggunakan screenshot dari sini screenshot tadi saya upload ini ceritanya SK nya ya kita save apakah berhasil oh saya kurang menambahkan kelas app controller uploaded file di controller nya ini kurang tambahkan saja simpan kita coba save lagi nah sudah berhasil untuk mempercantik view nya kalau tidak saya tampilkan di sini langsung ambil dikitnya aja biar lebih cantik dengan di part 2 kita ambil kita ambil view lalu pekerja bangkat golongan di tampilan view ini action view kita copy paste aja semuanya tidak ada yang spesial di sini tadi file ini sudah terupload di folder scan ya ini ada file di sini nip dan timestamp pakai web angkat golongan view ini kita override aja kita save kita lihat hasilnya nah ini jadinya seperti ini nanti ceritanya ini SK nya ini nomor ini tanggal kita coba input sekali lagi ceritanya dia udah naik pangkat ke 3B tanggal SK nya tanggal 15 nomornya ini kita upload SK nya ini ini aja SK nya terlihat hanya SK SK 3B nya dia kita simpan nah jadi sekarang John Doe ini punya 2 data pegawai kalau kita lihat di sini ini oh ternyata banyak dia sudah ada ininya ini karena saya kemarin nyoba-nyoba jadi udah ada nah kita akan menampilkan history pangkat golongannya dia yang sudah di entry apa saja jadi kita akan menampilkan semua ini nanti misalnya ada pegawai dengan ID 3 maaf tidak jadi itu ternyata ketika ada pegawai dengan ID 3 maka nanti ketika kita klik history di John Doe yang memiliki ID 4 ID 3 itu tidak akan ikut keluar ini jadi kita akan menambahkan button untuk melihat historinya biar cepat kita langsung ke gate nya aja view pegawai view kita copy semuanya kita kita off-rate di pegawai view kita refresh apakah ada yang error oh jadi disini saya menggunakan saya mengambil pangkat terakhir dari seorang pegawai ini yang bikin error ini ini error karena di modelnya belum saya definisikan untuk gate last pangkatnya nah di model mana ini di model pegawai jadi ini seperti mengambil apa sih pangkat terakhir dari seorang pegawai yang bawahnya ini apa sih perlindungan terakhir dari pegawai itu nah ini berarti kita edit model pegawai di paling bawah kita tambahin dari gate nya aja kita tambahin dari gate nya aja emas di model sepegawai saya cuma ambil 4 fungsi paling bawah ini karena berpengarikan relasi ini sebenernya kalau mau off-write semuanya gak apa-apa sih gak masalah save nah jadi tadi ini model ini dia memanggil fungsi gate last pangkat di model fungsinya ini disini saya membuat query untuk menampilkan pangkat tertingginya dia dengan melakukan join terhadap 2 tabel begitu juga adalah pendidikan nanti kita refresh oh ini gambar Jondo ada yang hilang ini bisa kita update kita update fotonya Jondo dulu mungkin akan saya kasih di foto saya open saya simpan oh kelas upload file nya sama di pegawai belum saya tambahkan kelas ini di controller pegawai kita refresh kita refresh move upload file oh saya belum punya folder foto kita buat dulu folder foto di dalam folder upload kita harus gunakan sudo chmod r7 web upload maaf saya salah menulis passwordnya maaf saya salah menulis passwordnya sudah harusnya bisa nah maaf narsis ini foto saya jadi tadi kita menambahkan di story pangkat golongan terakhir kita tampilkan menggunakan fungsi gate last pangkat tadi di model lalu kita akan membuat di story nya ini ketika kita klik akan menampilkan di story dari pegawai itu ketika kita klik ini ketika kita klik button history pangkat golongan dia akan menuju memanggil controller pegawai pangkat golongan controller pangkat golongan action index dengan mempassing parameter id pegawai kita tangkap dulu id pegawai nya lalu kita modifikasi query di data provider nya supaya hanya menampilkan user yang kita mau lihat di story nya saya agak lupa code nya kita lihat di sini aja nih query nya ini jadi ketika kita buka action index kita menangkap id pegawai yang dikirimkan di passing lalu id pegawai ini kita gunakan untuk menambahkan kondisi di data provider kita jadi dia akan mencari semua data di tabel pegawai pangkat golongan dengan pegawai yang memiliki id sesuai yang di passing di sini kita simpan untuk view nya juga kita percantik dulu view pegawai pangkat golongan index ini kita off write aja pegawai pangkat golongan index kita off write simpan kita lihat hasilnya undefined variable id pegawai oh jadi di view nya ini kita menampilkan nama pegawai itu jadi kita perlu mempassing lagi id pegawai nya coba kita refresh nah sudah jadi ini history pangkat golongan nya si John Do untuk yang tingkat pendidikan tingkat pendidikan tidak caranya sebenarnya sangat mirip dengan pangkat hanya menyesuaikan variable saja ini saya akan coba tunjukkan dengan cepat bagaimana nama pegawai pendidikan nya pertama tentu saja kita gunakan GII kita buat model nya master tingkat pendidikan kita kita generate untuk tabel 1 nya tabel 1 nya pegawai pendidikan saja ternyata namanya pegawai pendidikan pegawai pendidikan review lalu kita buat CRUD nya untuk pegawai pendidikan kita buat search model nya kita buat search model nya kita buat controller nya kita buat controller nya generate generate biar cepat yang penting udah ngerti langkah-langkahnya ini controller pegawai pendidikan controller nya langsung saya override semuanya dengan yang ada di git sepertinya ada yang kurang pegawai pendidikan controller nya saya salah taruh saya salah taruh pad nya saya taruh di model ini saya hapus dulu saja biar tidak jadi masalah saya ulangi lagi nah disini ini saya salah seharusnya controllers preview generate nah sudah disini langsung saya override disini simpan lalu yang saya lakukan kita ganti view di pegawai pendidikan nya kita override kita override gawai pendidikan create kita override lalu form nya kita override juga simpan lalu view nya kita override juga kita coba cek kita coba cek pegawai pendidikan kita langsung memilih tingkat pendidikan nya nomor ijasa scan ijasa nya saya gunakan ini saya gunakan ini ceritanya scan ijasa tahun lulus nya 2020 save ini dan sama untuk melihat histori nya histori dari jondo histori pendidikan jadi disini juga akan menampilkan histori pendidikan sesuai dengan ID yang di passing ini belum saya override tadi saya override dari pegawai pendidikan index override pegawai pendidikan index refresh nah ini udah jadi ya jadi kita udah berhasil menambahkan fitur histori pangkat dan pendidikan ini nanti biasanya berguna untuk kenaikan pangkat gaji mungkin jabatan dan lain sebagainya jadi ini biasanya ada di simpek mungkin yang perlu ditambahkan juga itu mungkin sertifikat dan keluarga jadi keluarganya siapa orang tuanya siapa istrinya siapa suaminya siapa anaknya lalu sertifikat mungkin dia mengikuti pelatihan apa karena itu nanti semuanya diperlukan misalnya untuk angka kredit ataupun mungkin ada hal-hal lain lagi yang membutuhkan itu sekian dari saya semuanya sudah saya share di link ini di paling bawah ini link ini mungkin bisa di copy paste lalu dipahami bagaimana cara kerjanya bisa di edit bisa menambahkan fitur sendiri untuk sertifikat dan keluarga lalu nanti mungkin di tutorial berikutnya saya akan menampilkan bagaimana cara membuat dashboard sederhana di simpec ini mungkin yang ketiga nanti yang terakhir terima kasih atas kalau udah mau nonton dan baca tutorialnya saya dia benytama terima kasih terima kasih